Halo guys, ketemu lagi dengan Go Sassy, gosip sana sini, yang akan membahas berita dan gosip terhangat sepertar dunia selebritis Indonesia juga internasional. Lama tak wira-wiri di televisi, Dara The Virgin masih kerap membagikan aktivitas sehari-hari di sosial media. Kini, selain doyan ganteng-ganti warna rambut ala Korea, Dara juga sudah punya kekasih lho. Intip yuk foto-foto mereka. Mesra dengan sang kekasih, tampak jadi keseharian Dara. Beberapa kali ia unggah kemesraan dengan mantan personil boyband yang juga sekaligus seorang CEO ini. Bukan sembarang orang guys, Tio merupakan pebisnis muda di bidang event organizer. Orang tuanya menggeluti bisnis serupa. Tio juga merupakan kakak dari Tasia Christy, celebgram terkenal. Di berbagai momen, Dara ditemani oleh Tio. Pergi liburan ke pantai misalnya. Mereka kedapatan berpelukan manja begini. Romantis abis kan? Meski begitu mesra sekarang, hubungan mereka sempat diwarnai isu tak sedap lho guys. Seperti yang kamu ketahui, Dara sudah bertahun-tahun menjalin cinta dengan Tio. Pada Agustus 2019 lalu, beredar sebuah video, Dara tengah menggandeng seorang pria di suatu acara. Pria tersebut tampaknya bukan Tio. Isu itu tak mendapat tanggapan dari Tio maupun Dara. Kering berjalannya waktu, publik tak lagi menggubris video itu dan malah asik menyorot kemesraan Dara dan Tio. Pada 2018 lalu, Dara dan Tio pernah dikabarkan sudah menikah. Pasalnya, beredar sebuah foto Dara lagi menggendong seorang bayi sambil ditemani Tio. Berakhir gigit jari, bayi tersebut ternyata anak dari rekan bisnisnya. Jangan lupa like and share video ini ya, dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi selebriti terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton!